Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menkopol Hukam, Mahfud MD mengungkapkan dirinya pernah diremehkan saat ditunjuk menjadi Menkopol Hukam pada 2019 lalu. Mahfud menyebutkan, saat itu aktivis Rocky Gerung memprediksi bahwa ia hanya mampu bertahan selama delapan bulan menduduki kursi Menkopol Hukam. Mahfud menuturkan, saat itu ia diremehkan gara-gara dianggap terlalu belak-belakan sehingga bisa membongkar rahasia istana. Namun, kata Mahfud, ia justru bisa bertahan menjadi Menkopol Hukam selama lebih dari empat tahun. Ia menyebutkan, Presiden Jokowi Dodo juga mengakui bahwa ia adalah Menkopol Hukam yang paling lama menjabat selama Jokowi menjadi Presiden sejak 2014. Mahfud menuturkan, sejak Jokowi menjadi Presiden, ada Tejo Edi Purdijatno yang menjabat Menkopol Hukam selama sekitar 10 bulan, Luhut Bin Sarpan Jaitan, 11 bulan, dan Wiranto, 3,5 tahun. Terima kasih. Terima kasih.